Terima kasih. 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 Ya kan kira-kira 500, kemarin data terakhir yang kami terima adalah 500 ribu. Yang dulunya sakit hanya diam di rumah. Sekarang karena adanya kartu Jakarta Sehat mereka berbondok-bondok ke rumah sakit. Tapi ini kan juga ada sistemnya yang sudah dikatakan, pakai sistem rujukan. Yang sekarang kenapa rumah sakit penuh? Karena mereka tidak mengikuti sistem rujukan yang telah kita lakukan, yaitu kalau sakit itu ke puskesmas dulu. Setelah puskesmas, sakitnya apa? Baru diujuk ke rumah sakit, datang ke rumah sakit. Yang kemarin-kemarin tidak seperti itu. Sakit panu saja langsung ke rumah sakit. Sakit kadas langsung ke rumah sakit. Sakit anget saja langsung ke rumah sakit. Sakit pilat langsung ke rumah sakit. Mestinya yang sakit-sakit ringan seperti itu diselesaikan di puskesmas. Ini yang belum terasosialisasi dengan baik. Kalau itu bisa dilakukan, nanti rumah sakit akan selalu agak cukup ruangannya. Dan ya kita ini kita buka apadanya. Kalau kemarin ada satu dua yang bisa tertangani karena rumah sakit penuh sehingga meninggal. Yang memang ini rumah sakitnya memang penuh. Bukan tidak diterima, rumah sakitnya penuh. Tetapi kalau kartu Jakarta sehat ini tidak kita keluarkan kemarin November. Mungkin bisa ribuan orang yang meninggal di rumah. Tetapi dia agak biasa karena meninggalnya di rumah. Tapi kalau menjadi rumah sakit atau karena tidak diterima di rumah sakit menjadi sebuah problem karena diangkat di media. Inilah hal apa supaya seluruh warga FDI nanti sudah tahu bahwa program ini sangat dibutuhkan masyarakat. Sangat dibutuhkan. Dan ini sudah juga kita siapkan anggaran kira-kira 1,2 triliun. Ini anggaran untuk warga. Yang luncak juga untuk bidang kesehatan. Yang ketiga untuk kartu Jakarta Pintar. Ini juga mau nanti disosialisasikan. Jadi kartu Jakarta Pintar ini juga untuk anak didik kita yang dari keluarga yang tidak mampu. Tapi sekarang memang sudah kita anu terbuka. Kita pasang terbuka. Yang akan dapat kartu Jakarta Pintar sekarang kita tempel di sekolahnya. Kemarin sudah ada yang di Jakarta Barat ada yang mundur 200. Itu tidak, karena sebelumnya mereka enggak tahu kalau akan ditempel di setara terbuka di sekolah. Sehingga mereka mundur. Ada yang satu sekolah mundur enam, ada yang mundur empat. Ini kan sangat keterbukaan, transparansi yang kita bangun ini juga dalam rangka agar controlling, checking dari masyarakat itu, pengamasan dari masyarakat itu bisa dilakukan. Jadi memang kartu Jakarta Pintar ini hanya untuk yang tidak mampu. Baik untuk biaya seragam sekolah, untuk sepatu, untuk buku, untuk biaya transportasi, dan yang lain-lainnya bisa digunakan dengan sistem. Dan dua sistem tadi, Kabupaten Jakarta Sehat, Kabupaten Jakarta Pintar ini memang masih dalam proses 3 bulan dan 4 bulan. Jadi kalau masih ada yang belum baik, ya akan kita benai. Kalau ada yang masih kurang, ya akan kita koreksi. Itu saja sebuah sistem itu tidak akan sempurna, kalau tidak terus kita koreksi dan kita benai. Kemudian yang terakhir, kami juga dua minggu ini sudah menempel poster-poster ABBD. Jadi ada kegiatan apa di sebuah kelurahan, ada kegiatan apa di sebuah kecamatan, kemudian rupiahnya, berapa miliar atau berapa juta, semuanya kita tempel, terbuka, sehingga bahwa masyarakat juga ikut mengawasi dan kami harapkan seluruh pengawasan masyarakat. Kalau mau buka di bank, juga di sana terbuka juga rupiahnya, beliannya, juta, berapa ada semuanya. Ini adalah proses keterbukaan yang terus kita lakukan agar proses-proses yang kegiatan yang ada di Kompetensi Jika ini betul-betul terawasi oleh masyarakat. Terakhir, kami juga melakukan yang namanya online system untuk pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, sehingga bahwa tidak ada orang ketemu orang, semuanya lewat online semuanya. Dan kita harapkan nanti dengan sistem online ini nanti lonjakan income di DKI ini akan meluncat lebih banyak lagi karena tidak ada borger dan tidak masuk ke kantong-kantong pribadi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, mohon bantuan Pak. Jadi, berserta seluruh peluang terbesar, DKI agar program yang kita lakukan ini ikut di kamar, ikut diawasi, ikut dipantau, ikut dimonitor, sehingga nanti bisa sampai pada tujuan itu dengan sebuah kondisi yang sangat baik. Terima kasih. Selamat berterapat kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Dan itu apa? Itu apa? Itu yang dibawah garis kemiskinan. Itu yang kami betul-betul salut dan itulah kenapa kami menghadirkan itu.